Pada video sebelumnya, kita pernah membahas tentang Terusan Suez dan juga Terusan Panama, di mana keduanya dianggap sebagai salah satu karya teknik terbesar dalam sejarah manusia. Namun, tahukah kamu, jika di dunia ini ternyata ada sebuah terusan yang membutuhkan waktu hingga lebih dari 2000 tahun untuk mewujudkan pembangunannya? Di Korinkanal, atau yang dalam bahasa kita disebut dengan nama Terusan Korintus, adalah sebuah kanal buatan di negara Yunani yang menghubungkan antara teluk Korintus di Laut Ionia dengan teluk Saronik di Laut Aegea. Membentang sepanjang 6,4 km dengan lebar 24,6 meter, kanal Korintus dibangun dengan memotong semenanjung Korintus di wilayah yang paling sempit yang dikenal sebagai Ismus Korintus atau Tanah Genting Korintus, yang secara efektif memisahkan semenanjung Peloponis dari daratan Yunani. Secara geografis, Terusan Korintus terletak sekitar 80 km di barat daya Atena yang merupakan ibu kota Yunani. Karena lokasinya yang sangat strategis di antara Laut Ionia dan Laut Aegea, Terusan Korintus memiliki nilai geografis yang penting dalam memudahkan perdagangan dan perjalanan maritim antara dua wilayah tersebut. Sebelum kanal ini dibangun, kapal-kapal dari Laut Ionia dengan tujuan Atena atau Kepulauan Aegean harus mengitari semenanjung Peloponis dan sebaliknya. Adanya kanal ini setidaknya telah mempersingkat waktu menjadi lebih cepat. Perjalanan kapal yang seharusnya menemukan perjalanan sepanjang 430 mil atau sekitar 700 km karena harus mengitari semenanjung Peloponis. Sejarah pembuatan Terusan Korintus sudah dimulai sejak zaman klasik kuno. Orang pertama yang diduga memiliki ide pembangunan kanal di wilayah tersebut adalah Periander, salah satu dari tujuh orang bijak dari Yunani kuno yang juga penguasa Korintus pada akhir abad ke-7 sebelum masehi. Korintus sendiri pada era tersebut merupakan kota yang memiliki letak strategis dan menjadi salah satu pusat komersial dan politik paling terkemuka di zaman kuno. Proyek pembangunan kanal tersebut tidak dilanjutkan karena dianggap terlalu rumit dan menghadapi tantangan teknis yang besar. Tentu saja, hal ini karena teknologi pada saat itu belum mampu untuk mengatasi kendala teknis tersebut. Sebagai alternatif, Periander kemudian membangun jalan beraspal batu yang memungkinkan kapal untuk ditarik melalui darat dari satu sisi tanah genting ke sisi lainnya. Jalur darat ini dikenal juga sebagai Diolkos. Adanya Diolkos pada saat itu memungkinkan kapal-kapal kuno untuk menghindari perjalanan mengelilingi semenanjung Peloponis yang panjang dan berbahaya. Pada periode berikutnya, beberapa penguasa di wilayah tersebut juga tertarik untuk menghidupkan kembali proyek pembangunan kanal Korintus. Seperti Dimitrios Poliorkites pada sekitar abad ke-4 dan ke-3 sebelum masehi. Namun rencana pembangunan kanal ini kembali dihentikan. Setelah Raja Dimitrios diberitahu oleh tim insinyurnya, jika hubungan antara lautan dibuat, maka Adriatic akan membanjiri Laut Aegea dan menenggelamkan pulau-pulau di Teluk Saroni. Rencana pembangunan kanal Korintus juga sempat menjadi perhatian ketika wilayah Yunani dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Proyek pembangunan kanal ini sempat direncanakan pada era Julius Caesar dan juga era Caligula. Namun rencana tersebut belum sempat terlaksana. Baru pada era Kaisar Nero, rencana pembangunan kanal Korintus dapat direalisasikan. Dimana pada tahun 67 Masehi, Kaisar Romawi Nero memerintahkan sekitar 6.000 budak untuk menggali kanal. Namun proyek tersebut kembali terhenti karena pada tahun berikutnya sang kaisar mati terbunuh. Setelah diabeikan selama berabad-abad, gagasan tentang pembangunan kanal Korintus mulai dipertimbangkan kembali. Tepatnya pada tahun 1830, setelah Yunani memperoleh kemerdekaan dari Kekaisaran Ottoman. Namun, dengan perkiraan biaya mencapai 40 juta frank emas, proyek tersebut terpaksa harus ditunda karena dianggap terlalu mahal untuk negara yang baru didirikan. Pada tahun 1869, parlemen memberi wenang kepada pemerintah untuk mengizinkan perusahaan swasta yang dipimpin oleh Jenderal Austria Etientir untuk membangun kanal Korintus. Pekerjaan pembangunan ini dimulai pada tahun 1882. Namun, lagi-lagi proyek pembangunan kanal tersebut terpaksa harus dihentikan sementara waktu, yang disebabkan karena perusahaan Austria tersebut kekurangan anggaran dan tidak memperoleh pinjaman modal. Proyek pembangunan kanal Korintus dimulai kembali pada tahun 1890 oleh sebuah perusahaan Yunani dan berhasil diselesaikan pada tahun 1893. Diresmikan pada tanggal 25 Juli tahun 1893, kanal Korintus sendiri baru beroperasi secara resmi pada tanggal 28 Oktober tahun 1893. Itulah sedikit ringkasan sejarah pembangunan terusan Korintus yang terletak di negara Yunani. Dan seperti biasa, untuk melengkapi video kita kali ini, berikut adalah 16 fakta menarik tentang terusan Korintus yang sudah berhasil kami kumpulkan. Banyak yang menyebutkan bahwa pembangunan terusan Korintus memakan waktu hingga lebih dari 2000 tahun yang menjadikannya sebagai salah satu proyek pembangunan paling lama di dunia. Hal ini bisa saja benar jika dilihat dari ide awal pembangunan kanal tersebut muncul, yaitu pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun pengerjaan proyek ini sendiri baru benar-benar secara serius dimulai pada tahun 67 Masehi atas inisiatif Kaisar Nero yang merupakan Kaisar Romawi ke-5. Selama kurun waktu satu tahun, proyek pembangunan kanal pada era Kaisar Nero ini sudah berhasil menggali kanal sepanjang 700 meter. Namun pembangunannya terhenti, terutama setelah Kaisar Nero meninggal. Selama periode-periode berikutnya, rencana pembangunan kanal Korintus diabaikan oleh para penguasa wilayah tersebut dengan alasan pembangunannya memakan biaya yang sangat besar. Sebuah tuguh peringatan berupa Relia Verkules ditinggalkan oleh para pekerja Nero dan masih dapat dilihat di salah satu sudut kanal hingga saat ini. Pembangunan terusan Korintus pada era modern sendiri memakan waktu selama sekitar 11 tahun. Dimulai pada tahun 1882 dan selesai pada tahun 1893. Disebutkan bahwa jalur kanal yang dibangun pada era modern berada pada jalur atau rute yang sama dengan jalur yang dimulai pada era Kaisar Nero atau bisa dikatakan ini menggunakan cetak biru yang sama. Selama 11 tahun pembangunan proyek kanal tersebut, setidaknya lebih dari 12 juta meter kubik tanah digali untuk membuat kanal sedalam 8 meter yang melintasi tanah genting dalam garis lurus sepanjang 6.343 meter. Setelah dibuka, kanal Korintus tidak berhasil secara ekonomi seperti yang diharapkan sebelumnya. Kesulitan navigasi melalui kanal yang disebabkan sempitnya jalur sepanjang kanal ditambah seringnya angin kencang dan arus yang kuat mengurangi jumlah kapal yang melalui kanal tersebut. Meskipun, terusan Korintus dapat menghemat 700 km perjalanan mengelilingi Peloponis, namun sayangnya, lebar kanal ini terlalu sempit untuk kapal kargo modern karena hanya dapat menampung kapal dengan lebar hingga 17,6 meter dan draf hingga 7,3 meter. Saat ini, terusan Korintus digunakan terutama oleh kapal-kapal wisata. Dengan pemandangannya yang menakjubkan, terusan Korintus saat ini telah menjadi salah satu tujuan utama wisata di negara Yunani. Menurut berbagai laporan, sekitar 11.000 hingga 15.000 kapal transit dan melewati kanal tersebut setiap tahunnya, terutama sebelum masa pandemi COVID-19. Pada bulan Oktober tahun 2019, dengan lebih dari 900 penumpang, Fred Olsen Cruise Lines, sebuah kapal pesiar sepanjang 195 meter, berhasil melintasi kanal untuk mencetak rekor baru kapal terpanjang yang melewati kanal Korintus. Fakta menariknya adalah, bahwa kapal pesiar ini memiliki lebar 22,5 meter, yang mana melebihi batas maksimum kapal yang dapat melintasi kanal. Dalam perjalanan yang memecahkan rekor tersebut, kapal pesiar Fred Olsen ini harus ditarik menggunakan kapal tunda atau takbut dengan sistem satu arah karena sulitnya navigasi, mengingat ukuran kapal ini yang melebihi batas. Dengan dinding sempit yang menjulang setinggi 90 meter ke atas permukaan, kanal Korintus bisa dikatakan sebagai salah satu kanal terdalam di dunia jika diukur dari atas permukaan tanahnya. Meskipun terusan Korintus saat ini tidak dapat diakses oleh kapal-kapal besar, terdapat rencana dan wacana untuk memperluas kanal agar dapat mengakomodasi kapal-kapal yang lebih besar. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap diskusi dan studi lebih lanjut. Selain sempit, salah satu kelemahan terbesar terusan Korintus lainnya adalah struktur batuan pada dinding kanal yang tidak stabil yang berpotensi untuk terjadinya longsor ataupun erosi. Hal ini pernah beberapa kali terjadi yang kemudian mengakibatkan penutupan kanal untuk sementara waktu. Pada tahun 1923, sekitar 41.000 meter kubik tanah jatuh ke kanal, menyebabkan penutupan kanal tersebut selama 2 tahun. Bahkan, kerusakan serius pernah terjadi selama Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1944 ketika pasukan Jerman yang berhasil dipukul mundur dari Yunani. Dalam perjalanannya tersebut, pasukan Jerman melancarkan operasi bumi hangus, di mana pasukan Jerman menggunakan bahan peledak untuk memicu tanah longsor sehingga memblokir kanal, menghancurkan jembatan dan membuang lokomotif yang menjadikan reruntuhan jembatan dan infrastruktur lainnya jatuh ke dalam kanal untuk menghambat perbaikan. Setelah beberapa tahun perbaikan, kanal dibuka kembali untuk semua lalu lintas kapal pada bulan September tahun 1948. Pada tahun 2021 lalu, terusan Korintus kembali ditutup sementara, setelah terjadi longsor besar pada awal tahun tersebut. Kanal dibuka kembali namun secara terbatas pada bulan Juni tahun 2022 hingga bulan Oktober tahun 2022. Setelah tindakan pengamanan lebih lanjut, kanal dijadwalkan dibuka kembali pada tahun 2023. Terima kasih telah menonton!